Halo guys, jumpa lagi dengan gue Yudis di vlognya Motovlog Kali ini gue habis jalan-jalan Panasin mesin karena motor ini udah seminggu gak dipanasin Terus gue muter-muter lah gitu ya Tuh gue pake sarung tangan Ini gue di Kemayoran Ini kayaknya yang buat tes covid Apa sih, drag through gitu deh Disini, jadi kalau yang tau daerah sini tau lah ya Tuh ini yang gading-gading itu Nah hari ini gue mau menjelaskan pada kalian Jadi ini motor gue, motor F1 ZR tahun Kalau di S10K tuh sebenernya tahunnya 2014 ya Tapi waktu gue ngobrol tuh bilangnya tahunnya Eh, 2014, 2004 Tapi waktu gue ngobrol sama orangnya Bilangnya tahunnya 2002 Entah yang mana yang mener, kayaknya 2004 sih Dan banyak juga komentar di IG gue Eh, di IG, di Youtube gue Di channel gue yang bahas tentang motor ini Bilang, Bang itu tahun 2004 lu, bukan 2002 Oke, thank you bro infonya Sorry kalau salah Jadi, hari ini gue mau menjelaskan ke kalian Tentang motor ini Suka duka naik motor F1 ZR Untuk harian Nah, jadi bro Kalau yang nanya, Bang Motor F1 lu mana sih Bang, motor F1 lu dijual ya Jadi gak dijual bro Sebenernya, cuman memang Ini gue pake harian Jadi gue taruhnya di Jakarta gitu Jadi kalau gue lagi di Tangerang Motornya gak keliatan, gak ada Yang ada cuma motor yang lain Dan, kenapa Gak Sonic Kenapa F1 ZR yang gue pilih untuk harian Itu ada alasannya bro Nanti ya Jadi satu per satu Nah, jadi Kalau gue mau bahas motor ini Enaknya motor ini dipake buat harian Adalah Yang pertama nih Yang pertama Ini bodinya kecil banget bro Motor sekarang gak Gue gak nemuin yang bodinya sekecil ini ya Kalau motor Matic Ternyata dia ngegembung Apalagi di bagian bawahnya Itu kan ada Ada kiriannya tuh Itu yang kadang-kadang Kalau parkir suka nyangkut Dan gue seneng banget sama motor ini Karena motor ini ramping Jadi kalau Dan enteng Karena mesinnya di tengah Beda sama motor Matic Yang mesinnya di belakang Ada kiriannya segala macem Jadi lebih berat Jadi kalau geser-geser Sebenernya enakan motor ini Begitu Itu Yang pertama Kerampingan bodinya Itu yang gue gak dapetin lagi Di motor Matic Zaman sekarang Terus yang kedua adalah Kelebihan motor ini adalah Ini motor Suaranya lumayan Jadi kalau lo bisa lihat Ini udah diganti Ini gue gak tau sih Setau gue ini yang aslinya tuh Orinya hitam warnanya Gak putih gini Ini kayaknya udah diganti Dan suaranya memang lebih berisik Daripada Yang gue tau Orinya yang gue tau tuh Suaranya gak seberisik ini harusnya Jadi ini kayaknya udah diganti Saringannya Filternya Tapi Gak pernah ketilang Jadi otomatis Motornya gak bikin ngantuk Tapi juga gue gak panik Gak kaget gitu lah ya Itu yang kedua Jadi Ketimbang gue naik motor Sonic Yang patak Yang jelas-jelas Penalpotnya itu diganti Gue lebih prefer naik motor ini sebenernya Jadi Guenya gak was-was sih Gue terutama di was-wasnya itu sih Kalau lewat ke Dirman tuh Kalau motor 4 tak Penalpot ganti Pada ngeliatin aja polisi Ketimbang gue was-was Setiap hari gitu ya Setiap mau berangkat was-was Mau pulang was-was Mendingan gue naik inilah Jadi Seru aja motor ini Terus yang ketiga Terus yang ketiga Sebenernya Enaknya naik motor ini tuh Untuk harian adalah Jadi pusat perhatian bro Jadi Kalau gue dari rumah Menuju kantor gitu Karena gue pake hariannya Buat kerja Menuju kantor 1001 Gue nemu motor yang sama Di jalanan Jadi motor ini menjadi Pusat perhatian kalian Gitu Jadi kalau ada yang naik motor lain Dan seneng sama motor 2 tak Ini jadi pusat perhatian Itu sih serunya Terus Dan juga Serunya naik motor ini tuh adalah Gue udah 3 kali Diberhentiin orang Di stop gitu Di palang Jadi gue lagi jalan Tiba-tiba di pepet Gue pikir kenapa Toto Nawar motor ini Gitu Sampai udah ada yang mau ganti Sama varionya Dia minta Tukar tambah sama varionya Sama yang satu Dia mau tukar tambah Sama motor Genio Genio tuh Honda ya Iya Honda Genio yang motor ya Bukan mobil Dia minta tukar Bang Tukar dong sama Genio gue Kalau perlu gue tambahin Gue tambahin katanya gitu Cuman gue bilang Bang gue gak dijual Itu mungkin serunya Naik motor ini untuk harian Tapi Di samping itu Ada sedihnya juga bro Ada kurangnya juga pastinya Gak semuanya menyenangkan gitu Yang pertama adalah Motor ini waktu gue beli Semuanya clear Semuanya aman Semuanya gak bermasalah Tapi sekarang Sudah ada Masalah sedikit Yaitu Sain kanannya Gak fungsi Yang depan Gue udah ganti bohlam Jadi no gue ganti bohlam Tapi masih gak nyala Kayaknya sih di perkabelannya Dan itu Gue ke bengkelnya Harus ngurut kabel Kayaknya Satu itu Terus yang kedua Kelakson juga udah gak mulai Gak bunyi Entah kabel Entah apa ya Entah Kalau aki sih Gue gak tau sih Harus dicek sih semuanya Terus yang ketiga Starternya udah gak hidup Nah itu yang jadi masalah gue sekarang Ketika gue ke bengkel Dia bilang Bang kalau lu ganti dinamo Itu jutaan Mendingan lu beli arang Nah tapi gue belum Belom nemu Bengkel yang Pas banget Buat gue Bongkar motor Karena gue Feel-feelan sih Kalau bengkel itu Kalau dia gak Kalau dia gak Apa sih Gue gak yakin sama bengkel Gue gak mau motor gue di bongkar Itu kok kurangannya bro Yang namanya motor tua Pasti ada Ada aja lah yang kurang gitu ya Itu Lalu yang kedua Yang namanya motor dua tak Pasti ada oli samping ya Nah oli samping itu menjadi Apa ya Extra budget tersendiri Ketimbang motor empat tak Gue pake kastrol Gue gak pake yang Mahal-mahal Kastrol itu kan 30 ribuan Gue pake itu Jadi Kalau motor ninja gue Gue pakenya memang Yang ipon Tapi kalau untuk motor ini Gue pake kastrol Dan itu udah enak banget Motornya Gitu bro Jadi memang Ya Ada kekurangannya Kekurangannya lebih Ke perintilannya Karena motor tua Kedua Karena memang Ya dua tak Ada Oli samping Yang itu kadang gak semua orang Suka sama mengeluarkan Dana lebih Untuk oli samping Gitu bro Motor gue ya Nah inilah motor F1ZR gue Ini belum gue papain ya Dari pertama beli Masih gak ada sama sekali Gue ganti Karena gue puas banget Sama motor ini Paling cuma ban Kalau lo bisa liat Bannya nih Gue ganti Gue cuma ganti Banto Sisanya gak gue ganti Gak gue Utak utik Karena semuanya masih nyaman Cuman Gue mau ke bengkel Paling ngurusin sih Kelakson Starter Sama sennya yang mati Itu aja bro Oke Gitu aja Mudah-mudahan bisa Menjadi pelajaran Buat kalian Kalau yang mau beli motor Pasti ada kan yang Aduh gue pengen beli dua tak Kira-kira Feelnya gimana ya Kalau buat harian Kalau bensin Sama oli samping Dibilang boros Gak juga bro Motor ini Biasa aja Kalo ini OSnya Udah 25 Tapi buat gue Ya standar lah Sama motor NMAX Hampir-hampir sama Bensinnya ya Ya kalau olinya Oli sampingnya Memang beda Karena motor NMAX Gak ada oli samping Tapi at least Sama motor 4 tak Motor ini gak beda jauh Bensinnya Dibilang boros gak Jadi kalau ada yang bilang 2 tak tuh boros bang Gak juga Ini buktinya gue pake Oke gitu aja Buat kalian yang Mungkin mau beli Atau berpikir Untuk beli motor 2 tak Yang mau dipake buat harian Gak usah ragu Asal Lu pas beli Lu bisa meriksa motornya Yakin mesinnya masih bagus Yakin owner dealnya Ori Dalemannya masih enak Gue yakin gak akan ada masalah Oke gitu aja Gue Yus dari vlognya Motovlog See you